ini bukan sekedar ucapan saya merujuk kepada ternyataan Gus bahar yang menurut saya dia tidak berakhlat mau panggil Sayyidina monggo tidak panggil Sayyidina mau apa-apaan ini kamu eh Gus bahar kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan kehidupan kepada tempat anak-anak itu biasa wakak tapi kita rasa gede ngomong-ngomong itu kadang gue lah ya Ramuni Sayyidina saya lihat itu ayo orang yang Allah nak sayyidina ayo jawab jadi kita ini biasa kadang orang yang tidak berapa orang yang Ramuni Sayyidina jenekak sopan tapi Raksamu ini ngomong gue lah berkalimat-kalimat yang mesti Ramuni Sayyidina ayo Rasulullahullah Allah luz sub 2 danQué sangat ambil jean ooh kalau kita ini kan yasr wale bono kita senfanati xayidina pun ada momen-momen yang kita enggak pernah bilang Sayyidina Apa susahnya? Kamu bersama Sikap ulama NU yang mengatakan Wajib-wajib hormat Kepada baginda rasul Tidak boleh memanggil namanya Harus memanggil Sayyidina Cuman disaat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina Tidak keluar dari iman dan bukan maksiat Hanya masalah adab saja Bagaimana kalau orang menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad Ya, gak keluar dari iman Bisa maksosorka ya? Bisa Bisa saja Jadi urusan adab itu Urusan tata kerama, masalah Sayyidina itu Maka satu kali ada kasus Nabi Kedatangan seseorang Kemudian datang orang ini Mengangkat Nabi berlebihan Ya si dia macam-macam Supaya orang itu memberikan perhatian dan tahu siapa dia Apa kata Nabi? Jangan angkat kultuskan saya berlebihan Seperti Nabi Isa dikultuskan oleh umatnya Jika jadi clear Dalam sholat ada ikhtilaf Ada yang membenarkan, ada yang tidak Tapi saya mendukung untuk tidak mengucapkan itu dalam sholat Karena yang dipertuankan dalam sholat hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi mengucapkan kalimat tahiyyat itu Tidak ditemukan kalimat Sayyidina Jadi yang kurang ajar itu Gusbaha Yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai bagi indah rasu Dengan mengatakan Tidak usah pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina silakan saja Ini rembang Pak Bupati ini kita bersyukur ini Di rembang itu ada manusia Quran Yang tidak banyak dikenal orang Itu kalau bapak ibu tanya Tentang fikih-fikih dalam Quran Itu beliau luar biasa itu Namanya Gusbaha Namanya Gusbaha Gusbaha kan pasti nih kalian tahu itu Sebuah orang alim ya Semuanya yang dijalankan Dengan pakai ilmu Dan itu Daimun budu Beliau itu selalu Budu terus Tidak pernah batal budu Ya sulit menurut orang kayak gitu ya Apal Quran Fikihnya Rasawufnya Dan pedulinya dengan orang Kosong kurang ajar kamu Yang bahaya Kamu tidak punya akhlak Kamu mengajarkan sesuatu yang pulih Dengan alasan-alasan yang kamu Simpul-simpulkan menurut logika akal pendekan Dan bernut Yang ngomong-bernut Baiklah Rasanya aku pengeran juga tidak salah jadi ngomong-ngomong yang usul-usul aku nak dirasani wong harapku ya susah tapi ketika saya ingat dia yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istihnak gak butuh dia maka rasananya dia gak ada mas alah jadi nak dirasani wong cara menghilangkan saya ingat bahwa saya gak butuh dia yang saya butuhkan adalah rahmatya Allah makanya gak masalah jadi nak dirasani wong nak berat ya sekiling iku piwa saya menurut yang uripe ya bergantung sama Allah aku ya bergantung sama sama kodora jelasnya kayaknya kok susah kalau bujuklah dan iku orang wong gak dirasani wong ngelak aku apa orang ngelak gak dirasani aku apa orang ngelak kalau kita malah ngajak atau kemro-kemroan malah aku lakukan makam kula mong kates mong mong dhuwur jadi mong cara berpikir mong 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 mereka juga dikomentari sama seperti nasib anda juga di komentari dikomentari susah orang pati yang nabi dikomentari orang orang yang dikomentari orang yang dikomentari dan orang yang tidak membuat fitnah yang tidak di ujian kalau balik fatwa ini saya ketemu orang diujikan diujikan sahabat ketemu orang diujikan saya untuk maju saya 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 ketemu ngayuh sahabat ya ketemu ngayuh ya ketemu ngayuh ketemu ngayuh ketemu ngayuh itu, saya coba terhubung itu gak bisa ketemu ngayuh ketemu ngayuh ketemu ngayuh ketemu ngayuh siap-siap ngajepin apa fitnah ya paham fitnah semacam-macam ketemu ngayuh sahabat ketemu ngayuh gede ketemu cili nyepelek nyepelek nyepelek, ya podoh salah, karena ini aku lakukan kecil itu rapati cocok ketemu nge-rasia, ketemu pejabat rahasia lu memang ketemu ngelek, gak nge-rasia, tapi podoh kalau ada di, sama ada orang nge-rasia astagfirullah, itu sampai anakku podoh, sama ada orang nge-rasia tapi mau nge-rasia padahal orang nge-rasia itu nggak orang nge-rasia langsung, ngoset tapi mau nge-rasia astagfirullah, amit amit, waduh ayy, blok goblok, eh dasar orang nge-rasia, biasa, maksudnya terus aku nge-rasia, tapi kalau nge-rasia, nge-rasia salami kalau biasa, tak kok rukin, lu biasa, aku bisa keriting, ya biasa dia udah tersinggung, biasa pun kuna-kuna, masaku suga aku berbonding, pancet sih orang nge-rasia, pancet sih orang nge-rasia, orang nge-rasia, sunai pengiran ketemu bucu, anak, ketemu wong lius dan ternyata, wajah al nabak dokum, libatin fitnah aku manja anak, waduh ngelamat aku kekang, waduh anak seneng beranggi wong, itu ada orang bener rumah tanah pigus, di kekang dengan efesien, aku seneng beranggi kancani gak dimanja, marah nakal ngelamat, itu ada orang nge-rasia bucu, dimanja, ada orang dunia di kekang, seneng wong lius orang nge-rasia, orang nge-rasia orang nge-rasia, nganggu akal orang nge-rasia, pas nge-rasia makhluk itu pas nge-rasia cagak itu pas nge-rasia, pas nge-rasia jadi itu, ngagusti aku bertahun-tahun, raih sonyak saat ini, jeneng kan, yang jeneng ibu aku balik, nge-rasia jeneng kan ilmu kula, buku kula muntik, gusti uji coba, gimana sepuluh tahun, keadaan gak membaik dan kita banyak, misalnya misalnya, lalu dan kita muntik konsultasi tapi, dalam raih, masih ada yang tidak tempat lain dengan merasota tidak ada solusi kalah itu, itu pengiran ke mana saja hal yang dipenuhi yang ada kita 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 buat uji ke-kita semua kita juga di fakiri dengan fakir wong suga biasanya ditonggok fakir terus fakir meletek lama mau ketinggian oleh mereka kesenangan nabi wong fakir buat cocok kira iso meletek neraka rumput gerung suga dicoba wong fakir meletek sepenghera nunggu nanda jari koncok gulung kumul kokus becah yatim rung yatim ranakal panggiatif tepuk nyakkel ya aku coba muam berguna nake nak yatim nurut bkwk ngkairam bergobo opai berpongkong nurut bkwk ngkairam berguna nakal berguna yatim misalnya cah yatim nurut jangan-jangan kue ngekei merguna nurut bkwk ngkalar gitu tapi misalnya cah yatim dikei duwk Ruhin 10 wu baring kongkong ragelam Ruhin tetap ikhlas berarti pengirahan fisik demi yatim lakak nurutnya tidak demi opai menurutnya dipikirkan di pengirahan lelaki sebarangnya ya bojo apa ada bojo nurut terus bkwk ngkupuli gelam berbeda apa opai lontek ngkupuli gelam terus gelam tapi gak mkupuli gelam terus gelam hahaha paham gak? gak siap deh gak diwari emu ada yang nyatim nurut ada yang nyolok bujumu nurut ada yang nyolok bujumu nurut ada yang berpulau ada yang berpulau ada yang berpulau tapi ada yang berpulau apa yang tetap mengutus jadi korona perintah saya sanggup menurut jadi orang yang berpulau kita coba yang berpulau kita coba dikubungkir jadi orang yang berpulau yang berpulau tambah kecangkeman karena kita coba rumah yang berpulau sepertinya zaman waras jadi pengirannya kita berpulau jadi orang yang berpulau sudah siap dicobanya siap deh pakai pengirannya kalau kita coba dengan waras dan orang yang berpulau dan orang yang berpulau jadi orang yang berpulau misalnya kiai diangkat pengirannya kiai ke orang yang berpulau bareng kiai ini dicoba melarat juta berpulau jadi orang yang berpulau diangkat pengirannya jadi kiai ke apa mobilnya api diangkat pengirannya dicobanya jadi orang yang berpulau jadi orang yang berpulau jadi orang yang berpulau jadi orang yang berpulau yang dirasa itu yang berpulau rasanya itu yang berpulau model awam itu yang paling benar rumah saya yang paling benar yang paling benar rumah saya